Gimana caranya buat bikin desain streetwear yang keren kayak gini, cuman modal HP doang? Oke, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin desain streetwear kayak tadi, cuman pake aplikasi handphone, yaitu aplikasinya Pixel Lab guys. Dan kalian bisa download gratis di Google Play Store, dan ini khusus untuk Android aja guys. Untuk bahan-bahan dari streetwear-nya, kalian bisa klik link di bawah ya, di deskripsi guys. Langsung aja kalian download, disitu gratis gue sediain semuanya. Dan mungkin nanti kalian bertanya-tanya, gimana cara dapetin passwordnya, Nah, caranya kalian bisa tonton video ini dari awal sampai habis. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, disini kita udah masuk ke aplikasi Pixel Lab-nya, dan kita nanti bakalan bikin desain yang kayak gini kurang lebih guys. Untuk desain streetwear-nya. Nah, disini kita hapus dulu. Oh iya, sebelum itu nanti gue bakalan bocorin juga di akhir video, gimana caranya save ketika kita dicetak itu nggak pecah. Nah, gimana caranya nanti di akhir video gue bakalan bocorin cara save-nya gimana. Walaupun cuma pake HP, tapi nggak pecah ketika disablon, dicetak ke kaos gitu. Oke, pertama disini langkah pertama, gue bakalan aktifin dulu untuk grid-nya. Grid-nya ini 3x3 ya, dan disini gue bakalan langsung aja ke... Bentar, sorry. Kita ke bagian text, kemudian disini gue bakalan gue atur untuk text-nya. Disini karena temanya dunia. Disini gue bakalan langsung aja tulis dunia gitu. Dan disini untuk font-nya, kalian bisa download juga link-nya nanti gue bakalan cantumin di deskripsi, yaitu Rubik. Nah, font Rubik ini kalian bisa gunakan untuk commercial use ya, dan secara gratis. Ini gratis guys, dan tenang aja kalian nggak bakalan nggak usah pake atribusi-atribusi atau apapun untuk font Rubik ini. Oke gitu. Kemudian disini text-nya gue perbesar aja, sekitar 185. Kemudian disini gue tengahkan, dan gue atur di bagian sini kurang lebih ya. Dan untuk warnanya, gue pake warna ungu seperti ini. Kalian bisa contek aja untuk kode hack-nya seperti ini. C368FF. Kalian bisa langsung aja copy atau tulis ya. Tulis kodenya itu di bagian sini. Nah, di bagian sini. Nah, ini kodenya kalian bisa tulis aja. Kemudian disini gue bakalan langsung aja copy. Nah, disini kita atur untuk text-nya di tengah kayak gini. Kemudian, ini kayaknya kurang besar guys. Guys, disini gue atur menjadi 200 aja, biar lebih besar. Kemudian untuk size-nya juga, size yang di bawahnya juga. Nah, gimana caranya buat bikin stroke kayak yang ada di contoh tadi, kayak gini ya. Nanti gue bakalan tampilin di layar. Nah, gimana caranya? Caranya kalian ke color. Kemudian disini kita ke color. Kita klik icon plus. Kemudian untuk bar bagian bawah sendiri, kita geyser ke bagian paling kiri. Kemudian klik OK dan kita klik checklist. Nah, ini tenang aja. Walaupun ini nggak ada apa-apa, nggak ada warnanya, nggak ada tulisannya, nggak ada text-nya. Ini tetap ada guys. Kalian ke stroke, kemudian klik enable. Nah, ini karena warnanya hitam, kita ganti jadi warnanya ungu seperti ini. Dan untuk stroke wide-nya disini gue pakai 4 atau 3. 3 kayaknya guys. Nanti kalau kurang kita tambahin aja. Gampang. Gitu. Kemudian disini untuk posisinya, gue bakalan atur di bagian sini. Kemudian kita copy lagi. Dan kita atur ke bagian sini kayak gini kurang lebih guys. Dan posisinya gue atur ke bagian agak bawah kayak gini. Disini untuk stroke-nya gue pakai 3. Biar nggak kosong-kosong amat gitu guys. Nah, ini udah. Untuk text yang besarnya udah kayak gini aja. Ini gampang banget caranya guys. Kemudian selanjutnya, disini gue bakalan import ya untuk dunianya. Nah, dunianya ini masih warna hijau kayak gini. Kayak yang contoh tadi warnanya ungu. Nah, gimana caranya buat bikin jadi ya jadi ungu? Caranya gampang banget. Disini gue, size-nya gue atur dulu. Atur kurang lebih kayak gini. Dan ya, disini gue atur-atur lagi. Kayak gini kurang lebih guys. Kemudian kita ke color filter. Kalian bisa scroll di bagian bawah sini ya. Ini kan ada banyak dulu kan. Nah, tinggal scroll aja ke bagian kanan kayak gini. Kemudian disini ada yang namanya color filter. Nah, color filter ini kalian bisa klik aja pada bagian hue. Nah, ini bakalan merubah warnanya. Nah, disini gue bakalan atur di bagian kurang lebih 140 kayak gini. Kemudian biar warnanya lebih-lebih kerasa, lebih apa ya, lebih-lebih ketahuan gitu. Saturasinya kita tingkatin sedikit kayak gini. Dan disini kontrasnya juga gue atur sedikit. Brightness-nya gue atur ke bagian main 15. Nah, kurang lebih settingannya kayak gini untuk hue-nya main 140, saturasi 32, kemudian untuk brightness main 14, dan kontras 8. Kemudian tinggal kita klik aja checklist guys. Nah, ini udah jadi kayak gini. Tapi ini gue kurang suka, masih kurang suka. Disini kurang gelap untuk dunianya. Nah, kita gelapin caranya gini. Kita ke color, kemudian klik enable. Nah, ini kan color-nya ini color solid. Kita ke gradient. Kemudian kita klik aja icon plus. Nah, yang bagian bawah sini kita ganti menjadi hitam. Tapi hitamnya agak transparan. Kita klik yang bagian bawah sendiri ini. Disini kalian bisa lihat di bagian sini ada angka. Disini gue pakainya 150-an. Kemudian yang bagian putih ini gue bakalan jadiin hitam dan transparanin. Kalian harus pakai yang hitam ya guys. Hitam, kemudian yang bagian bawah ditransparanin kayak gini. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik OK lagi. Dan boom, udah kayak lebih soft gitu ya. Oke, selanjutnya disini biar gak kosong-kosong amat untuk streetwear-nya ya. Disini kalian wajib kasih caption. Kita klik new text, kemudian klik edit. Dan disini tinggal kita tambahin aja caption kalian masing-masing. Disini karena gue temanya streetwear yang nasihat. Disini gue bakalan kasih ayat guys. Di Quran Surat Muhammad ayat 36. Nah ini, kemudian disini untuk font-nya tinggal kita ke font aja. Dan disini kita pakai monsterat guys. Kenapa monsterat? Karena gratis dan bisa kalian gunakan untuk komersial use gitu guys. Kalian bisa pakai komersial use pakai monsterat ini. Kalian bisa download di font.google.com atau klik link aja. Klik link yang ada di deskripsi gue. Disini gue pakai monsterat semi-ball. Disini gue pakai monsterat semi-ball. Dan tinggal kita perkecil aja kayak gini kurang lebih. Sekitar 25 atau terserah kalian disini kita aktifkan grid juga biar lebih presisi. Atau 23 atau sesuai dengan selera kalian masing-masing sebenarnya guys. Nah kurang lebih segini aja udah cukup ini. Ini tadi berapa untuk size-nya 23. Kemudian disini untuk move-nya, untuk posisinya kita posisikan. Dan kita urutkan dengan yang ada di bagian atas sini. Nah cara mengurutkannya kayak gini. Kita timpa aja kayak gini. Nah kalau udah urut tinggal kita kebawahan kayak gini. Nah kurang lebih kayak gini guys. Nice, kayak gini kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya disini setelah kita bikin text kayak gini. Bentar guys. Text kayak gini ya kurang lebih. Kemudian tinggal kita impor lagi satu lagi. Disini gue impor. Gue kasih dunia kayak gini. Nah kayak gini. Kemudian tinggal kita perkecil aja sekitar segini. 20, 30. 30 kayak gini. Atau terserah kalian. Nah untuk mengurutannya biar lebih gampang. Kita pakai grid aja kayak gini. Kita paskan kayak gini aja. Dan tinggal kita atur aja untuk white-nya. Untuk ukurannya ya. Kemudian kita posisikan urut dengan text yang ada di bagian samping kiri. Nah kayak gini kurang lebih. Nice, kayak gini ya kurang lebih. Ini cuma shape variasi aja. Nah kurang lebih kayak gini. Dan boom, udah jadi guys. Nah biar lebih bagus lagi. Disini gue bakalan kasih lagi. Kita copy aja untuk text yang ini. Kita copy. Kemudian kita buat textnya itu. The world is just a game. Dunia itu, dunia itu hanyalah tempat permainan. Gitu artinya kalau gak salah. Disini gue bakalan pakai 2-3 aja. Udah cukup. Sama aja sama yang ada di bawahnya. Kemudian gue, kita ke spacing ya. Sampai lupa gue tadi. Kita ke spacing. Kita ke spacing. Disini ada spacing. Disini tinggal kita perbesar aja spacingnya. Atau kita tambah aja spacingnya. Disini tinggal kita ke size. Dan kayaknya pakai 21 aja guys. Untuk size-nya. Dan untuk spacingnya disini gue pakai 15. Kemudian untuk relative positionnya kita tengahkan kayak gini guys. Dan kita agak keataskan kayak gini. Nice. Kurang lebih kayak gini. Tinggal satu langkah lagi biar lebih bagus. Disini gue bakalan pakai fontnya nanti berubah ya. W-O Disini gue bakalan tulis W-O R-R-L-D Kenapa disini gue R-nya? Gue double. Karena nanti bakalan jadi kayak gini. Kalian bisa lihat. Disini gue pakai font apa ya? Tadi ya. Bentar gue cari dulu untuk fontnya. Lupa gue guys. Disini gue pakainya itu. Apa ya? Bentar guys. Bentar guys. Disini gue pakainya stretch pro. Nah ini. Salah satu rahasianya. Pakain font stretch pro itu. Kalau kalian double di salah satu hurufnya nanti bakalan jadi panjang. Nah kayak gini. Nah kalau D-nya 1 kayak gini. Kalau D-nya 2 jadinya kayak gini. Jadi panjang. Kayak di perpanjang gitu guys. Nah tinggal kita ke size. Dan disini gue atur size-nya. Jadi sekitar segini. Dan boom. Walah udah jadi. Gampang banget kan? Oh iya. Sampai lupa gue tadi ya. Gue tadi bakalan bocorin. Gimana caranya save ukurannya itu. Biar gak pecah. Jadi. Kalau bisa. Kalian kali max size ya. Kalau bisa. Untuk ukurannya. Atau aspek rasionya itu. Kan ini gue pakainya A3. Nah kalian harus lebih dari 2000 pixel ya. Biar bagus. Disini gue pakai 358 x 4961. Kalian bisa pakai aja ukuran ini guys. Atau lebih besar lagi. Lebih bagus juga. Gitu. Dan disini kalian untuk save-nya. Kalian pakai transparan. Dan tinggal save aja. Pakai PNG. Boom. Udah jadi gitu guys. Caranya gampang banget. Nah gimana? Gampang banget kan tutorialnya. Buat kalian yang mau tanya-tanya. Seputar tutorial ini. Atau mau request untuk next tutorial. Bisa langsung aja komentar di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe. Langsung aja subscribe juga di bawah guys. Tekan subscribe-nya. Gratis. sub indo by broth3rmax.